Selamat datang di Homepimpah Podcast Bang, apa kabar bang? Baik Teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa cek di description Merchandise Homepimpah Akhirnya, ketemu juga ini jaket Kau lu gak sih? Lu pemalas deh, lazy days Eh, lu tau gak manusia itu sifat dasarnya pemalas? Iya, memang Kan makannya masuk ini kan, Johnny Sins Hah? Johnny Stick Johnny Who? Oke, Seven Sins Slot! Gue bodoh Gue bodoh banget Biasanya gue pop out kesini Seven Sins Seven Deadly Sins Ada apa aja sih? Ada Slot Glutoni Last Grit Grit Tiga lagi Tiga lagi? Kehafal gue Anger ya? Enggak, enggak Enggak, anger gak ada Pokoknya ini Johan pernah bilang Seven Deadly Sins itu ada di diri dia 77-nya Tiga lagi Oh ini Napsu Glutoni Itu yang makan mulu Akkyong Grit Akkyong juga sih Duit Pemalas Pemalas Akkyong Rat Rat itu bukan marah ya Kemarahan Ya marah sih, marah sih Cuma marah yang berlebihan Emosional Eh, temperamen Temperamen tapi yang sangat-sangat parah Akkyong juga tuh Ngirian Akkyong tuh Akkyong juga tuh Gua enggak Gua ngirian Dan Rite Weh gua banget Berarti gue dong Akkyong Berarti Akkyong sama kayak Juan 77-nya nempel di badan dia Seven Deadly Sins Itu nama game kan? Itu nama anime Anime Eh Eh oke Anime Anime Me Anime Anime Me Me Terus kenapa lo ngomongan me? Enggak ada, iseng aja Anime Diprotes lo Diprotes lo Eh Kaum-kaum gue Lo kaum apa ya? Wibu lo ya? Kaum Salah Kaum bangsa Indonesia Bener Betul juga lo Kemarin malam gue baru nonton Incantation Incantation Apa tuh? Tumben lo nonton horror Itu cerita horror Tumben banget lo nonton horror lo Kenapa lo nonton horror? Bagus gitu Jadi gue nonton Karena Enggak tapi lo Pas lo scroll-scroll Kan lo liat judulnya tuh Biasanya kalo gue liat Apa Posternya aja Udah serem Gue udah skip Enggak Kalo gue baca sinopsis dulu Poster kan kadangnya sama serem Pas baca tuh kayak Bukan rilet ya Gue suka kayak paranormal Apa? No film? Activity Activity Gue suka tuh paranormal activity Karena gak ada hantunya Jadi gue suka film horror Yang tidak berhantu Tapi serem Tapi serem Ngerti-ngerti Kan kayak thriller juga masuk kategori horror kan Iya Tapi tidak berhantu Nah paranormal activity Yang kemarin gue tonton itu Gue suka tuh film-film kayak gitu Yang bikin seremnya itu tuh Hantu kan Nah kalo yang gak ada hantunya Gue nonton gue Horror thriller Gue nonton Jadi kalo yang lu tonton ini Tidak ada hantunya Tapi yang bikin seremnya apa ini? Kerasukan Kerasukan Kan manusia yang kerasukan Jadi gue nonton tuh Bagus-bagus itu Tapi bentuknya masih manusia pas kerasukan Masih-masih Kayak lu Lu lagi kerasukan Berarti kayak Kayak nonton Kayak nonton apa sih tuh Kiong gue lupa Yang Sampai terbang-terbang Kerasukan terus ada Ada perisnya Iya ya itu Apa ya judulnya ya? Aduh Tapi itu ada hantunya Itu ada hantunya tapi Apa namanya itu Aduh Itu terkenal banget ya tuh Terkenal Terkenal Konjurin juga serem Konjurin Konjurin yang mana ya? Konjurin yang Gue gak nonton sih Yang Falak bukan sih? Konjurin falak bukan sih bukan ya? Iya ya Falak kan? Falak 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 Iya Jadi Jadi gue pernah Gue pernah Gue pernah ketemu ini nih Ini sebenernya dia Dia stand up comedian sih Jadi Tapi masih relate sih menurut gue Jadi dia bilang gini Kalau bedanya Orang Asia Sama orang bule Katanya gitu kan Kalau orang Asia Ini rumah kenapa murah? Iya Dulu ada sekeluarga yang meninggal Oke Bawa saya ke rumah lain Kalau orang bule Ini rumah kenapa murah? Hmm I like it Ada Misterinya pak Ada kayak gini Interesting Book me now Jadi Jadi kalau orang bule Belum lengkap Belum lengkap Belum lengkap Gue juga nonton tuh Stand up comedian ya Katanya kalau Kalau bule Pas dia juga masuk Ke rumahnya Iya Hello Kan bikin tau ya Setannya kalau ada orang disitu ya Anybody here Anybody here Pokoknya Horror Yang horror Masih manusia Nontonnya seru Nonton deh bagus Lu udah nonton yang gue bilang belum? Above Above us Below down Apa sih judulnya ya? Apa itu? Itu tuh juga film thriller juga Jadi Kan lu Betah gak sama yang Model setupnya Kayak paranormal activity gitu Jadi kayak dari Handicam-handicam gitu Suka malah gue? Ini dia filmnya Lu harus tonton Jadi dia taruh kamera Di atas kepala dia Disini kayak gopro gitu Nah setup filmnya tuh Sepanjang film tuh Liat dari Head Ini kamera head Kepala mereka Jadi kayak semi-dokumenter Iya Kayak semi-dokumenter Ini In Contention juga Dokumenter Nge-vlog Oh Orangnya nge-vlog gitu Makanya suka gue Dia jadi taruh Terus Dia cerita kenapa bisa Begitu Pokoknya Kayak semi-dokumenter gitu Seru sih Nonton sih Gak serem kok Tapi banyak orang yang gak kuat Kalau gue emang suka film gore kan Jadi Darah-darah gitu Suka gue Kuat Kuat Tapi itu seru sih film yang bagus Cuma satu film horror yang gue suka Seris Apa tuh Scary movie Itu lucu Oh itu lucu Itu gue juga suka Tapi kan terakhir lainnya horror Scary movie Tapi Itu masuk kategori horror di Netflix sih Tapi gue mau nanya Kalian tau yang ini Apa tuh yang Film yang ini apa sih namanya Yang dia Harusnya mati Tapi selamat lagi Apa tuh namanya Tomorrow Tomorrow Bukan Bukan Dia harusnya mati Misalnya dia mau naik pesawat Dia tau nih pesawat akal kecelakaan Tapi dia Final Destination Final Destination itu mah Itu termasuk horror gak Enggak Thriller 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 Tapi horror kayaknya enggak deh Thriller dan gore Masuk Masuk horror itu Karena Netflix gini ya Horror dan thriller Kategorinya Jadi masuk dua Bahkan apa ya film yang menurut gue gak horror Tapi masuk ke Saw Jigsaw itu kan gak horror Enggak gak horror Tapi Lu nonton loh Spiral ada yang nonton gak Nggak Spiral itu dari buku Saw Itu dibikin di Netflix Horror masuknya Kategori horror Jadi kan Lanjutannya atau gimana tuh Enggak bukan lanjutannya sih Tapi dia langsung dari buku si Jigsaw itu Dan isinya juga Dia sering bilang Jadi spoiler ya Kalau gue kayak tau ya Nonton deh Kita kan sekarang mau konsep baru Kita konsep baru dong Lu menceritakan garis besar Jadi gue gak usah capek-capek nonton Ya gue dihujat goblok Kalau kayak gitu Enggak gak Maksudnya Garis besarnya Spiral itu Dia Garis besarnya Satu dunia sama Saw Berarti Enggak beda Berarti spin off dong jadwalnya Iya Tapi dia bilang nih Ada pembunuhan Kasus A Terus orangnya bilang Pembunuhannya Apakah Jigsaw beneran Masih ada Disebut di film itu Apakah Jigsaw masih ada Berarti after Afternya dong Bisa jadi After kejadian saw 7 Masih ada Tapi bukan bang Bukan lanjutan dari itu Jadi orangnya pun beda Topengnya beda Jadi mungkin Mungkin gini kali ya Gue kasih gambaran Emang mungkin duniannya Masih dunia yang sama Satu universe Satu universal Cuma mungkin Setelah saw 7 Berakhir Beberapa tahun kemudian Baru Terjadi di timeline itu Kali Enggak sih Makanya dia bisa Bisa ngomong kayak gitu Kali Enggak Di awalnya gak ada Itu easter egg Bang Itu pasti easter egg Tapi Dari buku Jigsaw Si Spiral ini Apa satu lagi itu Yang film yang terkenal Yang ada muka Pake topeng Yang teriak Itu scream Itu film apa Scream Topeng scream Ya scream Itu emang scream ya Scream Gue inget waktu kecil Gue nonton itu Mimpi buruk berhari-hari Gue Gue kemarin nonton Spiral tuh Menyenangkan Bagus filmnya Karena ya Gue suka jigsaw Satu lagi ini Aku lupa lagi Horror juga Ya lu cerita tentang Ininya dong Filmnya Kayak apa Lupa justru nih gue nih Gue Jadi Sambil intermesu Sambil ego yang mengingat-ingat Ada satu film Giong Horror Yang dimana Hampir semua Cinematographer Disuruh nonton dulu Kenapa? Judulnya The Shining Gue tau nih Nggak tau gue Kenapa Yang ini jadi meme Ya Iya Kalau Kalau Sinematografi Alasannya beda Karena Itu Salah satu Inovasi Cuman filmnya Kalau tonton Bagus Yang one shot kan Tapi bukan setan Giong Tapi horror Orang-orang Kayak semacam Scream Pembunuh Orang psikopat lah Cerita itu Psikopat Iya Jadwalnya Gue suka tuh Gue pokoknya suka horror Yang gak ada setannya Halloween Gue suka banget itu Hellfest Ada yang nonton Hellfest nggak? Nggak Wah nonton Itu bagus banget Hellfest Gue pecinta film horror Tapi Bukan pecinta film hantu Beda tuh Thriller lah berarti Jatuh-jatuhnya Horror sih Ambience-nya horror Tapi pokoknya asal Jangan ada hantu Jangan ada Kuntilanak Apapun itu loh Jangan Berarti A Quiet Place nonton dong? Nonton lah Itu Mas Watts itu A Quiet Place 2 ya Abis itu ya lanjutannya Ya abis itu 3, 4, 5 Kan memang gitu A Quiet Place 2 Gue juga nonton Tapi A Quiet Place itu Sama kayak banyak film Ini Tipe filmnya sama The Silent Eh Apa gitu lah Jadi filmnya Banyak tuh film-film yang kayak gitu Yang kita harus bener-bener Gak boleh Bird Box Ada nonton Bird Box? Bird Box bukannya superhero ya? Bukan ya? Salah ya? Bukan Eh Itu Birdman Apa ya? Lupa gue Kayaknya Bird Box deh bener Bird Box Yang mata ditutup? Oh iya iya iyaimung Gue tau ya Ini yang scene Scene dianya ada di Perahu kan Iya Ya Gue inget Itu horror tuh Tapi bagus-bagus Gue suka film horror kok Tapi kalo film hantu Skip Skip gue Tapi kalo filmnya kayak Alien-alien yang diluar angkasa Yang membunuh-membunuh gitu Lu suka juga tuh Suka Kan gue nyelesaikan series Ranger Bukan, apa Kiong yang kita tonton juga tuh Kiong? Anak kecil yang keberangkat? Aduh, season 3? Ah, lupa lagi anjing. Breaking Bad? Bukan! Ah, kita nonton Kiong, kita waktu itu sempet bahas lagi main GTA. Aduh, breaking the habit. Bukan. Tonight. Ada satu keluarga. Ada satu keluarga, anaknya ini akhirnya dia bertemu. Teman sama robot jadinya. Iti, aduh gue tau tuh lupa tapi anjing. Ada di Netflix, aduh HP. Oh gue tau, gue tau. Baymax. Iti bentar ini keluar lo. Udah. Udah, iti udah. Ya itulah, itu gue suka. Sci-fi itu hitungan ya kan? Sci-fi, apa lagi ya sci-fi? Lo Quiet Place nonton gak Kiong? Enggak. Quiet Place, Bird Box. Kenapa, kenapa, kenapa lo gue nonton? Gue gak suka aja yang ada nuansa-nuansa serem. Tapi kalau tidak ada hantu, itu gue masih nonton. Kayak kemarin itu kan. Itu, itu gak ada hantu. Nih, ini sebenarnya kurang asemnya gini kan. Kan sebenarnya gue tau film Above. Ntar, ntar, gue cari tau dulu ya. Above the Laut. Above yang ini nih, yang gue bilang settingnya pake endcam ini. Gue taunya dari Viano. Nah, terus di Viano bilang, bagus deh Kiong ini filmnya. Ini seru banget. Gue jadi nyari terus genre-genre kayak gini. Gue jadi penasaran kan. Oh, cuma kayak begini-begini doang. Di ujung-ujungnya ada penampakan juga. Sialan emang. Ada setan? Ya, tapi setannya cuma bentuk orang. Tapi. Oh, ya bukan penampakan dong. Ya, penampakan gitu. Penampakan tapi masih bentuk orang. Cuma setan gitu loh. Nah, ya gak beda jauh lah sama A Quiet Place lah, Kiong. Nonton lah, Kiong. Nonton. A Quiet Place, lu cuma ngeliat dua kali lah. Setan ya. Di awal sama di akhir. Udah, sisanya lu gak ngeliat sama sekali. Tapi tegang banget, Boy. Tegang banget, Boy. Film horror tuh serunya tuh tegang ya. Apa namanya? Gue bisa copok gue. Apa? Dipacu gitu. Biar jantung-jantung itu. Adrenalin. 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 Nih, gini. Dopamin itu biar lu seneng. Kalau lu lagi ngapa-ngapain hal seneng-seneng, dopaminnya keluar. Adrenalin. Adrenalin itu pop, 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 pop. Tapi gak ada hantunya, Kiong. Makanya film horror tuh menyenangkan. Iya, kalau yang gak ada hantunya. Kalau yang gak ada hantunya masih oke lah. Banyak tuh. Itu yang kemarin gue tonton. Itu lagi trending satu. Di Netflix. In Contention itu ya? Iya. Oh, gue kayaknya tau tuh yang cerita yang orang Korea ya? Taiwan. Taiwan. Yang dia awal-awal ada pokoknya cewek lah pokoknya gitu. Iya. Itu kalau lu bukan Netflix sekarang, dia pasti benar ke atas. Iya, dia. Karena lagi trending satu. Dia setting di apartemen gitu lah. Dia nge-vlog gitu lah. Gue takut. Enggak, gak ada hantunya sama sekali kok. Tapi memang menegangkan. Budaya banget lah. Tau kan yang masih budaya sekali. Gue ngeliat cuplikan. Kan kalau kita di Netflix, kita gituin kan ada cuplikannya tuh. Yang ada anaknya di dalam kamarnya gelap-gelap. Itu gue takut. Selalu gue kebawain. Ini tentang di sinopsisnya kan dia menceritakan tentang anaknya. Kalau di Indonesia ya, ini di Indonesia ini. Santet lah. Terus ada yang bikin seru dan menegangkan itu mantra-mantranya. Kayak ada yang... Gitu-gitulah mantra-mantra gitu. Terus ada kalimatnya. Bagus deh pokoknya. Itu harus nonton. Enggak, enggak. Serem kok. Sekarang lagi gak ada yang bagus ya. Makanya lu bisa nonton-nonton itu ya. Series gue abis semua. Ongoing kan. Serius gue masih on. Stranger Things udah kelar ya, Stranger Things. Dia gak nonton deh. Gue gak nonton gue. Dia gak nonton deh. Gue mau nonton harus nyiapin waktu banyak. Karena gue bener-bener gak nonton kan. Gue juga dari satu. Gue kalau itu nonton dari satu. Jadi harus nonton dari satu. Jadi harus nyiapin waktu banyak dan... Kalau misalnya gue nonton cuma dalam... Misalnya kelar record nih, gue nonton. Terus besoknya gue harus record lagi. Itu gue gak puas tuh. Gue pengen semuanya selesai. Jadi harus... Pengen dalam satu. Satu hari gitu ya. Iya. Kayak contoh pas keluar... Money Heist. Ambrill Academy. Itu gue kelari satu hari. Gue gak bisa nonton. Udah keluar release semua. Gue gak bisa tuh nonton dua hari gitu. Jadi gue luangin waktu satu hari. Hanya untuk mengeluarkan... Teris. Gue kalau nonton sampai sebegitunya gue. Beli popcorn. Makan gue. Pokoknya harus dedikasi bro. Harus kalau nonton. Kalau udah ada yang keluarnya kayak... Apalagi lagi hype. Oh! Squid Game. Itu Squid Game gue juga gak... Gak bisa tuh nonton berhari-hari. Langsung gue. Penasarannya... Karena di ending-ending itu selalu dibikin gantung. Dan pengen tau. Berarti gini dong. Lu tuh tipikal... Orang yang kalau nonton... Nunggu serisnya completed dulu satu seris. Enggak juga. Dia nonton ongoing nih. Dia nonton ongoing nih. Enggak juga. Tapi gini. Gue nonton ongoing nih. Terus wah banget. Gue harus tunggu sabtu depan nih. Di hari itu memang gue udah kosong ngejadwalkan. Memang pengen maraton gitu. Pokoknya gue kalau nonton tuh harus maraton. Satu hari memang untuk nonton gitu. Seri yang lagi gue nonton. Sabtu depan baru tayang nih. Gue cari lagi. Biar satu hari itu nonton terus. Tapi ongoing semua. Pokoknya gue kalau nonton. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Emang lu ikutin sekarang apa? Ongoing yang lu ikutin sekarang selain Money Heist Korea. Money Heist Korea. Terus. Yang gue kemarin bilang. Yang OTT sebelah. Itu. Pertaruhan. Oh iya iya. Pertaruhan. Itu harus nonton cuy. Itu bagus. Sumpah. Pertaruhan. Itu nonton. Terus. Apalagi ya. Gue sambil cek Netflix deh. Nih ya. Ya Netflix gue harus download dulu guys. Yang di HP. Apalagi ya. Dari PC lu kan bisa? Langsung aja. Kan gak bisa. Harus login. Karena gini. Lagi record. Kalau buka langsung nge-freeze. Oh iya iya. Apalagi ya gue ya. Kalau gue nonton ini. Pertaruhan udah. Alchemy of Souls. Korea ya? Iya. Tapi tentang silat-silat gitu. Eh kan gue dulu suka tuh nonton-nonton gituan tuh. Terus gue liat. Eh lumayan juga nih. Gue tonton jadinya. Alchemy of Souls. Lalu berdua sih mirip ya. Hobinya nonton ya. Gue suka banget. Suka banget gue nonton. Gue suka nonton gue. Pokoknya setelah saya gue streaming atau apa itu. Gue pasti nonton dulu. Baru tidur. Ini sih Bang. Lu. Ini film cukup keluarin waktu 30 menit. Dalam sehari. Man vs B. Menghibur lu. Nonton dah. Satu episode-nya. Dia ada 9 episode. Satu episode-nya cuma. 9-11 menit. Yang main. Ini legend yang main nih. Mr. Bean. Rowan Atkinson. Mr. Bean comeback cuy. Lu harus nonton itu. Ringan banget kok. Gak pake otak nontonnya. Kalau itu. Si menarik ya. Kalau udah Rowan Atkinson. Itu lucu banget bang. Dia masih lucu. Dia udah nomor berapa itu? 60 kayaknya ya. Ada ya? Iya. Mimik wajahnya masih bisa dia. Tapi itu ringan dan enak. Buat lu tonton tuh. Man vs B. Gue nonton itu juga langsung kelar tuh. Lu udah pernah dengar si Rowan Atkinson ngomong gak? Berwibawa banget loh orangnya. Dia kan emang pinter anjing. Pinter banget. S3 sorry. Tapi suaranya enak didengar loh sebenarnya si Rowan itu. Lu tau kan? Yang kalau biasa dokumenter di film-film itu yang Sir Attenborough. Tau gak lu? Suara-suara yang kayak pengisi suara. Once upon a time. Pengisi suara nature-nature gitu lah. Nah suara dia tuh. Kalau mengisi ganti suara itu bagus tuh. Cocok. Kan dia sempat interview sama siapa tuh. Dia bilang gimana cara bikin orang ketawa dengan gampang kan. Mimik wajah. Terus diperagain tuh. Oh lucu banget anjing. Padahal cuma gitu doang. Mimik wajah dia udah the best. Udah ngaco dia. Gila dia. Soalnya dia gak ngapa-ngapain. Orang liat dia udah wajah tolol gitu loh. Iya. Personanya lah. Nih. Mr. Ben cuma lewat di depan gue nih. Gue bisa ketawa. Karena memang udah ada aura yang. Gue orang paling lucu. Gitu loh. Jadi dia lewat tuh bisa ketawa loh orang. Emang udah aura. Lucu gitu. Komedian legend kan itu. Iya. Kalau di Indonesia ada gak kira-kira yang. Dia lewat lu bisa ketawa tanpa dia ngapa-ngapain. Siapa? Adalah banyak. Banyak loh di Indo. Gak usah komedian juga ada Giong. Cape. Ada temen kita. Banyak sih kalau itu sebenernya. Tapi kalau komedian. Iya. Komeng sih. Iya komeng sih. Om komeng menurut gue. Wah itu the best. The best dia. Kalau dia lewat doang lu ketawa tuh. Iya gue sampe sekarang masih nontonin komeng loh. Dia lucu banget sih. Bener-bener. Lawakan dia oke banget. Dan dia cerdas banget. Sangat pinter lah. Dia pinter banget. Jadi. Komedinya pinter gitu. Jadi dia lewatnya gue bisa ketawa gue. Komeng lucu. Lucu banget deh. Kita gak bahas film jadinya. Oh. Toro dari nonton on Tor. Belum. Love and Thunder ya. Thunder. Love and Thunder. Belum. Gue juga belum nonton tuh. Gue malah lalu. Gue dari dok. Minion. Dokter. Dokter Strains aja gue gak nonton. Yang kemarin. Ada di Disney Plus. Multiverse of Madness. Gue belum langganan OTT itu. Makanya lu jauh sih di Pekan Baru. Coba lu di Jakarta. Nonton tuh. Iya. Hah. Emang kenapa ya? Oh sama bareng-bareng. Booking Hantu Studio kan nih mereka. Yang Thor gak booking Hantu Studio juga? Enggak. Gak paling Thor 3 bulan lagi keluar di Disney Plus. Gunung gue aja. Disney Plus. Terus lu sekarang jadi males nonton di bioskop ya gue? Bukannya males. Kalau ada waktu lah. Kayak kemarin Minion kebetulan gue lagi keluar makan. Itu gak ada niat gitu. Lagi keluar makan. Eh. Minion tayang nih gitu. Jepetuju Minion tayang. Udah gue asal nonton. Yang dadakan gitu ya. Tapi Minion yang ini lucu sih. Lucu juga sih. Lucu. Minion tuh lucu banget. Lucu. Lucu. Benar-benar. Enteng menyenangkan. Dan nih. Ada yang konyol nih. Ada yang konyol nih. Kan Minion kan yang tokohnya kan tiga orang tuh. Kevin. Siapa. Atau lagi sama yang gembul tuh. Yang kecil. Gue mulut kok. Mirip Home Pimpa gitu kan. Kan satu yang tinggi sih pinter. Mirip lu. Yang mulut. Antara gue. Atau lagi tukang marah-marah cok. Yang itu. Minion. Minion juga cuma mengeluarkan satu kata. Itu satu dunia bisa ketawa. Gue tuh ngekata apa ini sering disebutkan sama semua orang malah. Tapi kita kalau nyebut ini tuh orang gak ketawa. Ini nama orang. Lu bayangin nih. Minion tuh setiap nyebut. Kevin. Itu tuh lucu. Nyebut Kevin. Nyebut Kevinnya tuh dengan. Pengisi suara tuh lucu banget. Kevin. Kevinnya tuh dibikin cepet gitu loh. Itu lucu banget. Cuma nyebut nama gitu. Biming. Iya. Lucu gitu. Selalu lucu. Memang udah karakter juga dia kan. Terus nilai. Lu bisa gak agak kesini tuh. Kamera lu outfocus terus kesono. Nilai yang bisa kita petik dari Minion tuh. Dia gak pernah sedih dalam situasi apapun. Tuh. Minion. Dan dia tuh sebenarnya kalau Minion tuh yang kupetik. Setia juga sih dia. Kemana pun ininya dia meskipun ditinggalin. Pegi kamu. Dia tetep. Ngejer gitu loh. Setia Cok. Minion. Tapi kalau ada Minion di dunia asli. Lu mau gak sama mereka. Mau lah. Mereka rusuh Cok. Ini di depan gue ada Minion. Berapa nih. Belasan. Hampir 20. Di depan gue. Ada banyak. Gue koleksi Minion. Lucu banget. Tapi bentuknya kayak tikus. Kayak hamster. Di depan gue juga ada tikus. Gak jelas. Di studio gue ada banyak banget. Bener-bener ada banyak banget. Bang apaan bang? Bang. Yang lagi nonton bisa rekomendasiin kita film apa yang harus kita tonton guys. Series atau film apa yang harus kita tonton. Yang bagus deh. Gak usah yang terbaru juga. Ya mungkin yang lama-lama. Yang kita gak tau gitu kan. Di manapun ya. Bukan cuma Netflix ya. Apapun. Tapi tulis. Nonton ini di aplikasi ini gitu. Ntar kita tonton. Soalnya gue juga lagi minim stock film sih sama series. Ya lagi banyak yang kurang-kurang ya. Bukan kurang. Yang bagus-bagus. Kurang masuk aja gue. Ghost Doctor tuh juga katanya bagus. Terus Ghost Doctor. Gue sih. Ya gak sekarang lagi nge-transline Ghost Doctor tuh. Attorney Wu ya. Apa tentang pengacara-pengacara gitu dia. Cewek. Itu drakor juga. Attorney Wu. Tapi gue kalau nonton film drakor gitu. Gak tau kenapa gue senengnya tuh yang ini tuh. Apa namanya. Yang ceritanya masih relate gitu lah sama kehidupan gitu loh. Jadi kayak percintaan gitu-gitu. Kayak crash landing on you. Nah itu lu film peperangan gak relate sama lu anjing. Kan itu yang peperangannya kan cuman side story. Tapi kan cerita utamanya kan di mereka berdua. Kapten Rinya. Enggak bukan Croy. Film yang lagi lu tonton itu. Yang bangsa-bangsawan. Bangsawan. Kerajaan-kerajaan yang lu bilang. Oh ini. Itu kan gak. Itu karena. Enggak karena gue dari kecil gue suka cerita silat. Berarti lu menikmati komik kung fu. Kung fu boy gue suka. Kung fu boy ya. Abis itu Kenji juga gue baca itu dulu komiknya. Apaan Kenji? Ada komik namanya Kenji. Jadi dia orang Jepang. Kakeknya belajar ilmu kung fu di Cina. Dikejar sama dia ke Cina. Kakeknya menghilang gitu. Akhirnya ketemu. Diajarin piala diri. Itu angkatannya. Kenji ini udahlah angkatan lu ini sih. Tangga kita Kenji gak ngerasain kita. Kalo biliar break shot. Lu baca gak tuh sempat break shot. Break shot ngeliat. Sempet ngeliat. Cuma gak tertarik. Soalnya kan pas gue baca. Gue belum tertarik sama ini. Nah gue tertarik tuh. Dari awal tuh gue tertarik. Masih-masih punya jurus. Yang bikin ini kan. Yang bikin kung fu boy kan break shot. Sidewinder. Di goyang-goyang gini kayak ular kan. Pong. Kayak ular bolanya. Yang lagi lu tonton apa yang berarti yang selain yang tadi lu sebut? Ya itu. Terus kemarin lu nonton film 100 gak? Nonton lah. The 100. The 100. Ada season barunya. Baru keluar. Tunggu. 101. The 100 itu. Yang. Dari luar angkasa. Anak-anaknya ke Indonesia. Ke bumi kan. Ke bumi. Orang tuanya dateng kan. Orang tuanya nyusul. Akhirnya berhasil. Iya. Tapi kan mati. Ini season baru nih. Baru lagi nih. Yang sisanya. Di bumi. Si Clark kan. Nama jadwal utamanya. Clark kan cewek. Iya ini season baru lagi. Lanjut lagi. Lanjut lagi di bumi. Mereka lagi cari pesawatnya buat kesana lagi kan. Udah udah balik lagi. Ah udah nyampe sana balik ke bumi lagi. Balik lagi ke bumi. Eh bukan bukan bumi. Kayaknya ini deh. Planet lain kan. Planet lain kayaknya. Soalnya season sebelumnya mereka susah payah buat balik. Terus kalau mereka ke bumi lagi. Ngapain. Eh tempat lain lagi. The 100 itu juga. Juga harus tonton itu kayak. Seri yang jerteng mungkin ya. Semua. Eh filmnya harus. Series yang harus ditonton di Netflix. The 100. Gue dulu tertarik The 100 itu karena. Ya itu mencerminkan manusia banget lah gitu loh. Manusia itu kan intinya. Kalau ada kejadian genting atau apapun berkorban. Gak ada yang mau berkorban gitu. Jadi munafik apa segala macem. Lengkap di film itu. Bagaimana kalau manusia itu dalam diambang kiamat. Masihkah ada rasa kemanusiaan gitu. Nah gue pengen liat itu gitu loh. Sama ini Snowpiercer juga gue nonton kemarin. Lagi nunggu lanjutannya aja. Snowpiercer itu the best. Itu juga harus tonton tuh. Bambang dong pembaca komik. Dia film kurang nonton dia. Gak tau gue. Padahal lu kuliah film lu. Aturan lu kuliah komik ya Gumbang? Gak maksudnya gue nonton film. Ada beberapa film yang gue suka. Cuman gak sampe intu banget gitu loh. Gue jarang banget liat Bambang. Gue mau nonton gitu. Gak ada. Nonton tapi anime. At least ini lah. Anime juga jarang dia. Jarang banget dia anime juga. Drakor. Jdrama. Dulu sih iya. Dulu sih gue masih lebih sering nonton. Ngetimbang sekarang. Cuman sekarang kayak. Imajinasi gue kemana-mana gitu loh. Kalo gue baca komik. Oh lu justru karena membaca. Imajinasi lu yang. Ini gitu ya. Jadi tuh kadang-kadang gue lupa Kiong. Ini gue nonton di anime. Apa gue baca komiknya ya. Ngerti gak lu? Jadi seolah-olah gue udah ngebaca. Tapi di otak gue tuh gerak semuanya. Iya iya. Anjas. Ngeri. Jadi gue lupa kadang. Eh gue nonton dimana ya. Apa gue baca ya. Tapi kalo baca emang kayak gitu sih pasti. Ngebayangin gitu. Iya ngebayangin iya. Tapi gak sampe gerak gitu enggak. Ngebayangin gerak dong. Ngebayangin ya ngebayangin gerak. Ngebayangin gerak gue Kiong. Iya. Kalo baca. Bisa gitu ya. Bahkan nih kalo misalkan lu. Gue sering banget baca. Apa sih. Novel Cina sekarang. Wusha wusha. Kalo lu tau. Apaan tuh novel. Novel 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 novel. Buka bukaan 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 ini. Jenis novel gitu. Novel Cina. Itu tuh imajinasi gue bekerja gitu. Eh misalkan terus pas dibikin komiknya nih. Oh ternyata wujud aslinya tuh kayak gini. Gak sesuai yang dibayangan gue gitu. Kalo membaca ya. Dulu tuh gue suka kayak. Baca lima sekawan. Pernah yang baca gak? Dia novel. Petualangan gitu dia. Lima sekawan. Nah itu bisa tuh gue imajinasiin tuh. Jadi dia kayak ada misteri-misteri. Yang dipecahin gitu loh. Terus sama dulu ada R.L. Alstin. Apa ya? Gusbam. 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 Itu gue baca tuh. Itu paling itu doang novel gue. Lu pernah baca novel gak gue? Banyak. Novel tuh banyak loh. Yang lu baca? Yang lu baca? Iya iya. Banyak banget. Kalo novel ya. Gue komik gak ngikutin. Tapi novel banyak. Contoh. Best seller. As gue kuliah. Illuminati. Novel Illuminati gue baca. Terus. Sekarang sih novel gue semuanya bisnis sih. Tentang bisnis. Keuangan. Itu kan novel. Bukan novel yang. Ada sih beberapa novel yang cerita. Bukan fantasi jadwalnya. Iya. Bukan fiksi ya. Jadinya sekarang yang lebih ke non-fiksi. Jadi gue novel-novel yang sekarang lagi gue baca ya novel. Keuangan. Tentang keuangan. Kalo novel gue masih baca. Kalo komik. Komik gue kurang nyentuh gue. Gue masih nyentuh sih. Cuman gak segila dulu. Gue lebih suka nonton. Nonton sekarang. Iya. Tapi kalo novel. Kalo baca gue sampe sekarang masih. Nonton masih. Cuma baca-baca novel. Soalnya memang baca. Penting sih menurut gue. Untuk orang. Udah seumur kita. Soalnya baca tuh. Lebih bekerja otaknya dibanding nonton. Menurut gue. Kan lo harus. Bayangin gitu kan. Kalo nonton kan visual dan audio. Sudah jadi satu. Kalo. Baca kan gak ada visual audio. Visual audionya cuma ada disini lo nih. Misalnya kayak ada tulisan. Biasa kalo pake tanda kurung. Itu sound effect tuh. Nah itu kan lo sound effectnya. Cuma ada di kuping dan otak lo. Gitu tuh. Di otak gue. Di kuping gue gak ada. Tapi dulu gue pernah freak kayak gini lo. Jadi kayak. Misalkan di novel yang gue baca nih. Karakter yang gue suka lagi ngomongin apa. Gue coba peragain ngomongnya so. Freak gak sih gue. Tapi kalo anak kecil ya begitu memang kan. Iya. Iya kecil nih. Gue kayak gini tuh. Anak kecil pasti. Kalo baca apa-apa. Pasti kita praktekin dengan suara kita. Padahal. Belum tentu suara seperti itu. Cuma ada di otak kita aja gitu. Kayak kita yakin. Ini suara seperti ini. Iya iya iya. Tapi yang hebatnya. Dunia. Industri film dan segala macem. Dari dunia kita ini. Kadang-kadang tuh ada beberapa yang diadaptasi dari. Novel atau karya tulis dan segala macem. Tapi pas dia pemilihan. Pemainnya itu loh. Kayak Harry Potter deh. Kan gue baca. Nah pas keluar filmnya. Bener-bener seperti ada di bayangan gue gitu loh. Hebatnya mereka casting gitu loh. Kayak Harry Potter tuh bentuknya kayak gini gitu loh. Si siapa yang kembar Fred sama itu tuh bentuknya kayak gini. Itu hebat banget orang yang ngecaster itu. Nah ini yang kita pilih. Ini kita pilih. Sesuai gitu. Casting directornya harus nyesuaian sama novel lah kyo. Iya tapi maksudnya mirip sama yang gambaran. Karena ini kan dari karya tulis gue. Gak ada bentuknya kan. Paling cuma deskripsinya. Misalnya kayak si siapa Bang? Yang pamannya Harry Potter. Yang Dark Prince itu siapa? Askaban. Iya yang di Askaban itu. Yang di Askaban. Siapa yang namanya ya? Gue lupa. Yang di Askaban itu. Nah bentuknya tuh kayak di bayangan gue gitu juga gitu loh. Pinter-pinter Hagridnya, Dumbledore-nya. Bagus. Gue pernah gak nemu Harry Potter. Kalimatnya apa kyo? Apa ininya? Wingardium Leviosa. Afadha Kedavra. Expecto Patronum. Lu Snowpiercer nonton ya kyo? Nonton gue. Itu sama kayak film ini gak sih Kiong? Series. Yang One Hundred. Bukan. One Hundred mah kayak Hunger Games sebenernya. The Hundred. Iya iya iya. The Hundred tuh kayak Hunger Games dibikin series. Snowpiercer itu. Ada Kiong series yang kayak gini juga. Keluar dari tempat mati. Battle Royale. Bukan. Enggak. Bukan. Jadi satu kereta itu. Dunia udah kiamat. Kereta ini nih akhirnya lolos. Dari kiamat lah. Tapi. Memang udah didesain. Kalau keluar dari kereta ini. Mati. Mati. Jadi keretanya realnya muter terus gitu loh. Apa ya film apa yang kayak Snowpiercer ya? Battle Royale. Bukan anjeng. Dari tadi. Battle Royale mulu. Battle Royale. Ini survival. Survival. Battle Royale 2. Eh tapi yang lu bilang Battle Royale-Battle Royale itu gue cari gak ketemu loh Bang. Ada cuy itu film Jepang Cok. Iya tapi gue cari gak ada tempat nontonnya gitu loh. VPN harus VPN. Gak tau deh mungkin VPN. VPN kali ya. Harus VPN Netflix ya. Coba kita cari ya. Snowpiercer itu yang ada rakyat atas bawah kan? Iya iya. Ada kereta Taley yang belakang. Sama yang kelas yang membayar. Jadi yang Taley ini kan menyusup masuk ke dalam kereta. Nah ada satu lagi Kiong. Film yang kayak gini. Yang juga di kereta kelas atas bawah. Oh Train to Busan. Bukan itu film zombie goblok. Sama Kiong. Dia berusaha kelas bawah mau jatuhin kelas atas. Tapi bukan Snowpiercer. Battle Royale. Aduh gue capek banget sama yang orang sebelah ini. Bukan Snowpiercer. Kita tau Kiong film ini Kiong. Ya gue tau ya. Tapi gue gak inget gue salah. Watchman. Lupa gue. Gue terlalu banyak nonton gue. Tapi gue mau nanya gue. Kalau misalnya. Ini kan secara-cara besar ya. Kalau Snowpiercer lah. Kasusnya nih. Dunia kita mau kiamat. Lu. Adalah orang yang sanggup membayar. Ya. Lu udah booking kelas lu. Lu dapet kelas satu. Misalnya gitu. Nah. Ada nih misalnya kami berdua nih. Kami berdua gak punya duit. Tapi Bambang sih gak mungkin ya. Tapi ini ceritanya. Anggap aja gue gak punya duit. Kita menyusut dalam kereta. Padahal kita harusnya tidak punya tempat di dalam kereta itu. Terus gue mau menggulingkan lu. Lu kira-kira. Gimana pendapat lu gitu tuh. Meskipun kita sama-sama manusia. Tapi lu bayar nih. Harusnya tuh. Lu dan keluarga lu udah pasti. Hidup dengan tenang. Tapi datanglah kami yang tiba-tiba menyusup ke dalam kereta. Pengen hidup juga. Terus mulai meminta banyak. Kayak minta makanan lu. Gue minta obat-obatan lu. Lu merasa gimana sebenarnya. Kan dari sisi kemanusiaan semua manusia tuh harusnya sama. Lu juga berhak gini-gini. Tapi makin lama kalau gue liat dari film ini. Taeli ini sebenarnya juga banyak demand juga gitu loh. Padahal mereka tuh penumpang gelap gitu loh. Kalau lu di posisi kelas atas. Kalau kita ngomongin dunia udah kayak gitu. Lu yaudah. Iya lah. Tau gak dirugikan gue. Rugi dong. Jatah makan lu diambil. Iya maksud gue masih. Udah fitas sih. Kalau misalkan udah kayak gitu ya. Udah bisa hidup enak gue. Yaudah. Nah. Kan ini kan kasus yang Snowpiercer tuh gini. Stok makanan itu. Kan mereka bikin farm sendiri Bang ceritanya. Bikin farm di kereta. Nah si Taeli ini ingin merebut jatah makan itu. Jadi karena saking merebut kekuasaan. Dibakarlah. Pertanian ini. Sekarang stok makanan itu. Kecil. Menipis. Gara-gara. Terbakar. Nah jadi. Jadi tuh jadinya stok. Jadi lu gak bisa hidup enak juga. Karena si Taeli minta lebih terus. Banyak yang sakit. Obat-obatan lu pasti diambil dong. Stok obat. Lu pasti gak akan hidup enak juga. Yaudah lah. Kalau gue kan sampai sekarang nih. Gue sampai hari ini nih. Gue menerapkan hidup yaudah lah kan. Sampai hari ini. Jadi. Ya semoga kalau misalnya beneran dunia kayak gitu. Gue masih bisa seperti sekarang yaudah lah. Gak mau pusing gue. Orangnya kan lu tau. Gue gak mau pusing gue. Kalau misalnya ada orang begitu. Yaudah lah. Jarin aja. Ada mau ngeram. Dia pengen masuk ke kekuasaan gue gitu. Yaudah lah. Bisa gitu ya. Gue mau numpang tidur di ranjang lu ya. Gitu. Yaudah lah. Lu mau ke rumah gue nih tidur. Yaudah lah gue. Kan gue. Gue mana pernah ngelarang kan. Gue cuma gini nih. Yaudah lah. Cukup tau. Sudah. Kan gue selalu gitu. Besok-besok lu gak jangan dateng lagi lu ya. Iya. Gue akan kayak gitu kok. Oh lu begitu orangnya. Yaudah. Berarti kita gak bisa berteman. Jadi kalau misalnya situasi Tom Piercer. Yaudah lah. Tapi. Lu bukan. Teman gue gitu. Jadi. Tapi gue tetep dengan. Yaudah lah. Misalnya dia jadi kekuasaan. Ngambil kekuasaan. Apa yang kelas satu. Yaudah lah. Itu loh. Abis mau apa lagi. Iya kan. Gue gak mau pusing. Gue gak mau nambah masalah di hidup gue kan. Yaudah. Yaudah lah aja gitu. Biarin aja. Nah. Dibanding gue harus mikir nih. Oh jing kekuasaan gue udah diambil. Gini. Tapi misalkan. Bukan masalah kekuasaan ya. Misalkan lu salah satu penumpang. Gue gak tau ya filmnya kayak gimana ya. Iya, iya, iya. Let's say. Stok makanan lu. Ada tiga nih misalkan nih. Buat lu. Buat istri lu. Sama buat Jill. Let's say gitu. Satu mau diambil. Yaudah lah. Setiap harinya. Iya. Lu cuma ada dua. Iya gue kasih. Lu lebih milih. Lu lebih milih untuk. Nggak. Nggak. Makan. Makanan lu dikasih ke Jill gitu. Lu satu orang gak makan nih. Berarti di keluarga lu nih. Gue tau solusi mereka gini. Dua makanan itu dicampur jadi satu. Dibagi rata. Tiga orang. Pasti itu pikiran dia. Nggak. Satu tetap buat Jill. Gue sama dia bagi dua. Itu gue bisa melakukan itu gue. Yaudah lah gitu lu gue. Diharin aja gitu. Oke. Oke. Kita kasih contoh yang lebih ekstrim lagi nih. Apa? Kentang. Hmm. Harusnya dapet tiga. Lu cuma dapet dua. Kentang kecil. Lu gak mungkin kenyang. Satu aja juga belum tentu kenyang. Sama dengan. Iya. Gue bagi dua. Satu buat Jill. Gue sama dia bagi dua. Yaudah aja gitu. Oke ini lebih ekstrim lagi. Lu tiga orang. Tapi lu dapet dua jatah. Dua kentang doang. Kan sama sih. Satu diambil. Ya satu bagi tiga. Satu bagi tiga gue. Dia pasrah bang. Istilahnya yaudah. Daripada ribut lu ambil deh. Kentang gitu. Gue. Dia orangnya yaudahlah. Yaudahlah gue. Ini orang. Gue selalu gitu. Tapi kalau dalam. Nih kasus nih. Kalau bukan makanan. Obat. Lu bertiga sakit. Jatah obat yang dikasih cuman buat satu orang. Anak gue. Simple lah. Jill lah. Pasti buat Jill. Satu obat. Jadi lu bisa terancam. Koit. Gak apa-apa. Yang penting Jill sehat gitu ya. Iya. Contoh gini. Mobil gue ketabrak aja. Gue yaudahlah. Karena ada asuransi. Gak ada. Ini gak ngomongin ekonomi atau apa ya. Mobil gue ketabrak nih. Gak ada asuransi. Yaudahlah. Oh ketabrak. Ini bukan karena ada duit apa enggak ya. Kita gak ngomongin itu ya. Tapi gue yaudahlah. Soalnya gue meminimalisir. Masalah di hidup gue. Dengan gue marah. Atau dengan gue. Menimbulkan. Masalah. Anjing mobil gue ketabrak. Berarti. Gue sudah menimbulkan satu masalah. Karena masalah tersebut. Kan ketabrak tuh masalah. Dengan lu memberikan. Emosi lu. Atau misalnya. Lu mikirin mobil lu ketabrak. Berarti otak lu sudah menambah satu masalah secara gak langsung. Nah jadi pas ketabrak. Otak gue langsung. Yaudah ketabrak. Udah. Ancur loh. Bemper gue ancur loh itu loh. Bemper belakang gue. Kebuka. Udah lah. Cuma kalau kondisi orang yang gak berduit. Maksudnya yang duitnya pas-pasan. Kalau ketabrak sih. Itu PR sih. Gue gak ngomongin. Gak ngomongin kondisi. Ngomongin uang. Nah. Oke kalau lu ngomongin uang kayak gitu. Anggep gue gak ada uang. Gue dari dulu seperti ini Giong. Yaudah lah. Jadi makanya gue bilang nih. Di garis bawah dulu. Ini bukan masalah uang. Iya ya ya. Masalah pribadi kan. Jadi menurut gue kalau misalnya gue gak ada uang pun. Gue akan tetap yaudah lah gitu sih. Karena gue gak mau nanggu masalah. Soalnya masalah tuh tai cuy. Gue ribet banget. Kalau ada masalah tuh gue ribet. Jadi. Otak gue tuh sebisa mengin. Tidak ada masalah. Siap ada masalah nih. Gue harus. Oke. Ini bukan masalah gitu. Jadi kalau misalnya situasi Snowpiercer tadi. Gue akan menjadi orang paling bodoh di kereta itu. Gue rasa ya dengan. Cara gue hidup sampai hari ini nih. Gue akan menjadi orang paling bodoh. Kayak mati. Yaudah lah. Mati silahkan mati gitu. Karena lu mau apa? Lu mau fight untuk lu hidup. Berarti lu. Berarti lu memperjuangkan masalah lu kan. Gitu lu. Iya ya. Lu memperpanjang masalah lu gitu. Nah. Gue dibanding memperpanjang masalah. Ya mendingan gue mati. Kalau gue akan beli itu. Gokil. Gue akan beli itu. Pikir mindset lu beda jauh sama gue. Kalau untuk saat itu ya. Jadi dari antara kita bertiga nih. Kalau misalnya kita tinggal tiga bertiga ini. Yang hidup di dunia tinggal kita bertiga nih. Gue milih hidup sama dia. Iya. Kalau sama Bapak gue bisa berantem pasti. Apa lu? Pasti. Iya pasti. Enggak dah. Gue ambil silahkan ambil gitu. Makanya gue mau. Kadang gue ngiri sama hidup popcorn. Kadang gue ngiri sama hidup babysitternya. Yang di podcast kemarin gue bilang. Gue lagi. Mencoba ini ada yang gue bilang sutradara tersebut. Hidup hanya sebentar. Fokus pada hari ini. Jadi. Belajarlah yaudahlah. Itu kan yang gue waktu. Berapa minggu lalu tuh podcastnya. Itu. Karena kalau misalnya hidup. Panjang-panjang nih lu mikirnya kepanjangan gitu. Lu memperpanjang masalah. Jadinya. Hari-hari lu tuh tidak tenang gitu loh. Kayak aduh masalah ini masih ada. Ya memang gue juga ada masalah. Semua orang ada masalah setiap hari. Cuma sebisa mungkin meminimalisir. Masalah. Dengan cara. Tidak memikirkan masalah dalam masalah tersebut. Jadi kalau di Snowpiercer. Gue harus mikirin. Gimana caranya mereka tidak menggusur gue. Gimana caranya makanan gue tidak berkurang. Sedangkan masalahnya adalah. Makanan berkurang. Dengan gue memikirkan masalah makanan berkurang. Jadi ada masalah dia dalam masalah kan. Jadi. Yaudah lah. Buat lu dah. Buat lu. Yang penting gue. Dapet satu biji aja. Udah cukup. Gue akan pilih itu. Dia orangnya sih pas rabi sih mbak. Iya. Kalau gue gini. Kalau gue lebih kalkulatif dulu sih. Kayak misalkan dari. Kalau tiga nih. Dari yang harus didapet tiga. Jadi dapet dua. Let's say. Itu masih oke ya gitu loh. Tapi kalau misalkan tiga. Dia ngambilnya udah berlebihan. Nah itu baru yang gue gak terima. Nanti gak loh. Itu tadi kasus yang gue bilang bang. Misalnya. Lu udah punya istri. Punya anak. Tiga-tingginya sakit. Jatah obatnya diambil. Cisa satu nih. Lu harus milih. Kalau tiga-tiganya sakit mah. Gue juga bingung. Let's say dua sakit. Cuma ada satu obat gitu loh. Ya itu masih. Kalau dua sakit satu obat. Gue kan perjuangin sih tetep sih. Perjuangin buat dapet. Dua-duanya dapet obat kan. Iya lah. Nah ini tiga-tiganya sakit. Jatah obatnya cuma satu. Kalau tiga-tiganya sakit gini Kiong. Kalau tiga-tiganya sakit. Gue bisa apa? Ini lagi sakit. Gue mau perjuangin gimana. Ngerti gak loh. Kalau gue udah sakit yaudah. Gue udah pasrah. Kalau gitu mah. Tapi kalau misalnya. Jadi antara dua. Lu gak sakit. Nah. Duanya nih. Lu fight nih. Obatnya. Iya kalau gue gak sakit. Duanya sakit. Iya gue fight. Tuh pasti kalau misalkan dapet. Let's say gini nih. Dapet obat nih. Kan. Bisa kita simpen dulu gitu kan. Iya gak sih? Pokoknya nih. Apa? Kalau dalam kasus nol piercer. Lu sakit baru keluar obatnya. Gak bisa lu tumpuk. Bukan jatah soalnya. Oh. Iya. Iya kalau dua-duanya sakit. Ya gue akan fight. Nah kalau dalam kasus tadi. Yang lu kasih contoh ke Igoy. Kentang. Dapetnya untuk lu orang bertiga. Dapetnya satu kentang. Kalau satu gue fight. Kalau dua gue masih oke. Ya kalkulatif kan. Tadi lu bilang. Iya. Lu itung masih bisa dibagi kan. Satu. Dapetnya. Satu gue fight. Lu ngasih gue satu lagi. Gue tiga orang. Kalau gue cuma dua orang dapet satu. Ya masih oke. Jatahnya. Dia jatah udah ngambil. Kurang lebih. 33 persen. 66 persen diambil. Lu kalkulator ya. 66 persen udah diambil. Gak terima gue. Lalu. Yang. Eh gue sama kayak Bambang pasti. Gue memang. Tabiat gue memang fighter. Ayo ribut sini. Anji. Mati-mati ini kita nih. Ya soalnya kan. Kalau. Jalan yaudahlah itu kan. Berarti kayak. Kalau bagi gue ya. Kalau bagi gue. Siapa nih yang. Menyuarakan suara dari. Partner dan anak gue gitu kan. Pasti kan cuma gue gitu loh. Kalau yaudahlah yaudahlah terus. Lama-lama diambil-ambil. Stok. Kita udah tau stok dikit. Kalau kita. Kurang makan misalnya. Juga pasti jadi sakit ujung-ujungnya. Kalau mati semua. Untuk apa gue naik. Naik kereta ini gitu loh. Mending mati aja di luar. Walaupun pada saat posisi situ. Uang udah gak ada harganya ya. Udah gak ada harga uang. Udah gak ada harga itu. Ya harga kita udah nyawa kita doang. Iya. Makanya mau gak mau. Ya di otak gue. Pasti gue harus fight abis-abisan. Tapi lu gak keberatan bang. Misalnya kayak. Tadi gue bawa kasus yang tadi awal nih. Lu bayar. Masuk ke kereta. Dapat kelas 1. Tiba-tiba datanglah penumpang gelap. Masuk ke kereta. Dan ingin. Secara gratis. Mengambil apa yang sudah lu bayar. Istilahnya. Kayak gitu. Lu. Dari awal bakal fight. Atau yaudahlah dulu gitu. Lihat aja. Kedepannya gimana gitu. Ngambilnya berapa banyak dulu gitu dong. Kalau gue semuanya tergantung itu. Selama kenyamanan gue gak terganggu. Pasti terganggu. Pasti terganggu dong. Apa? Kan misalnya gini. Dari yang terganggu itu udah pasti adalah makanan. Pasti terganggu dong. 3 jadi 1. Kalau 3 jadi 1 gue fight. Gerti gak lu? Awal-awal pasti gak 3 jadi 1 dong. Misalnya gini. Lu masuk ke dalam satu tempat. Lu harus udah bayar paket. 50 juta misalnya. Nah lu bakal dapet makan 3 kali sehari. Dengan masuknya orang baru. Makan lu misalnya dari pas awal-awal 2 kali sehari. Hilang 1. Dengan masuknya orang baru ini gitu loh. Udah pasti hilang tuh dari sisi ration makanan. Dari sisi kamar mandi misalnya. Lu harus share sama mereka. Kamar mandi mah gue gak peduli ya. Ya. Makanan lah yang paling kritis tuh makanan. Pendidikan sama. Kan kalau di Snowpiercer tuh anak lu tuh masih dapet sekolah. Oh jadi disana lah kayak hidup biasa gitu. Ya kayak hidup biasa disitu. Ada sekolahnya. Gitu. Lu dari awal kalau mereka masuk kayak begitu. Lu bakal fight dari awal apa? Biarin dulu. Gue mah, gue bukan fight sih. Gue akan ngomong dari awal. Langsung konfrontasi. Gue gak terima gini-gini. Mereka harus turun gitu. Enggak bukan. Kalau gue lebih apa ya. Mereka ikut boleh. Ngambil jatah makanan boleh. Ngambil jatah makanan boleh. Tapi jadi kayak gini. Let's say ada 5 porsi. 5 porsi makanan. Yang jelas ibarat mereka mau 1 atau 2 gitu ya. Nah pokoknya semuanya tetep dapet 3 kali sehari. Cuma porsinya dikurangin. Ngerti gak lu maksudnya? Lebih kesitu. Iya, iya, iya. Harusnya porsinya full jadi setengah. Tapi tetep dapet 3 kali sehari. Kalau gitu gue masih oke. Berarti masih bisa reasonable lah. Meskipun kondisinya lu bayar nih. Mereka ini adalah datang-pendatang gelap nih. Kalau lu pasti gak terima Giong ya. Oh gue gak, gue terima juga. Tapi tergantung. Kalau ngelunjak. Misalnya kalau ngelunjak misalnya kan. Kan kalau kayak di cerita Snowpiercer itu sebenarnya kan kelas-kelas itu. Mungkin lebih ke tingkat nyaman ya. Kan ada kelas 1, 2, 3. Harusnya kan 2 kelas doang tuh. Yang kelas 2 tuh kelas pekerjanya. Kelas 1 yang tamu VIP-nya. Cuman ya pasti ngelunjak tuh misalnya gitu lah. Kadang-kadang namanya manusia. Kalau misalnya sampe ngelunjak. Yang kayak Bama bilang tadi jatah makan gue. Udah kita bagi rata. Mereka tetep gak mau. Ya disitu gue bakal lawan balik. Lu orang apa-apaan gitu loh. Kita sama-sama hidup. Tapi kehidupan gue juga perlu diperhatiin loh. Bukan cuma kehidupan lu gitu loh. Intinya kan pas kita mau beli tiket kereta itu kan kita juga. Kan kalau ceritanya film ini. Mereka udah memprediksi dunia akan kiamat. Ini harga tiketnya nih. Berarti kan gue udah fight duluan dong. Buat kerja banting-banting tulang. Buat gue harus bisa bayar ini demi kelangsungan hidup gue gitu. Lah mereka gak bekerja gitu misalnya kan. Main langsung nyelonong aja gitu. Tapi gue masih secara kemanusiaannya. Gue masih terima ya mereka manusia juga. Tapi jangan ngelunjak dah gitu doang intinya. Berarti yang kelas atas gue udah ngelunjak? Enggak juga. Ya beraku rata aja. Cuman ada beberapa yang misalnya kenyamanan gue misalnya. Gue sewa kamar gue misalnya gitu kan. Ruangan gue. Ya ruangan gue jangan. Ini privacy gue. Jangan sampai lu minta masuk ke dalam ruangan gue. Misalnya gitu aja. Ini privacy gue disini. Tapi selebihnya kita berbagi gak masalah. Itu kalau gue. Lu gitu gak gue ya? Kalau dia gak dia yaudah lah. Enggak lagi gue. Jadi misalnya ada stranger masuk ke daerah lu. Kokpit lu gitu kan. Yaudah lah. Gitu ya. Iya. Tapi cukup tau. Yaudah lah dan cukup tau gue. Kayak. Berserah aja gue kayak yaudah lah gitu. Nih channel youtube gue ilang aja. Gue bisa yaudah lah loh. Masih sesantai itu gue. Walaupun iya kepikiran tapi. Yaudah lah kayak youtube gue dihack. Yaudah lah gitu. Berarti memang. Kalau gak bisa balik berarti memang jalannya gue gak. Gue harus berhenti gitu loh. Kayak. Yaudah aja gitu gue. Gue masih bisa ajak Bambang nongkrong ke Sokoca. Youtube gue kehack tuh. Ada enaknya juga sih gak. Tipe lu gitu. Apa namanya yang yaudah lah yaudah lah gitu. Lebih apa ya? Lebih tenang. Hidup lu pasti lebih tenang cuy. Iya iya. Kayak gue nih. Kan gue dari dulu sudah begini ya. Jauh lebih tenang hidupnya. Dulu gue mungkin. Pas masih. Dikit-dikit berantem. Dikit-dikit berantem gitu. Itu gila gue. Jadinya selalu ada di otak gue tuh kayak. Wah lu jangan nyanggol gue gitu loh. Bukan jangan nyanggol sih. Dulu tuh masih jiwa-jiwa. Anak muda. Jadi. Dikit-dikit tuh temperamen. Marah-marah gitu nah. Pas udah mulai kayak gini kayak. Oh enak juga nih hidup nih. Yaudah aja gitu. Misalnya hilang nih. Hari ini semua yang gue punya hilang nih. Gue bisa kayak yaudah lah gitu. Bener-bener diambilin. Tetap gitu. Gue mungkin. Mungkin akan ada marah. Ada lah pasti. Kecewa ada pasti. Cuma karena mungkin udah beberapa tahun ini gue. Begini. Mungkin gue bisa sih. Udah lah gitu. Berarti memang sudah waktunya. Semua yang gue punya ini hilang gitu. Yaudah lah. Gue bisa gue kayaknya ya. Tapi. Taraf yaudah lah itu ada batasnya gak? Istilahnya. Sampai segini. Ya masih yaudah lah. Tapi ada beberapa kondisi yang lo gak bisa yaudah lah. Ada gak kira-kira? Yang lo ada. Salah satu kondisi kalau yang gue itu makanya gue bilang pas. Kan kondisinya survival kan disitu kan. Nyawa udah bertaruh dengan nyawa. Nah itu baru gue gak bisa. Kalau yang kayak lain-lainnya ya asal gak ini yaudah. Kalau gue anak mungkin ya. Gitu doang sih. Nah udah berubah prioritinya berarti. Sisanya kalau misalnya nyawa, harta. Gue rasa gue enggak lagi. Enggak akan fight gue. Karena ya sudah mungkin. Tapi asal di toil. Jill lu toil. Kelar hidup lu. Habis, habis. Jadi mungkin sifat temperament dan suka berantemnya gue mungkin gue simpan untuk itu. Jadi kalau misalnya kayak masalah ekonomi apa segala macem mungkin harus hilang gitu. Gue bisa yaudah lah. Tapi ketika ada problem dengan anak gue. Mungkin gue akan balik ke sifat gue itu. Tapi untuk problem itu doang. Itu. Selebihnya mungkin gue bisa yaudah lah. Karena mungkin ini juga ya prioritas gue tuh sudah berubah jauh gitu loh. Dari gue yang dulu sama yang sekarang tuh udah berubah jauh. Dulu gue masih ya jiwa muda lah. Sekarang mungkin jauh muda gue akan keluar ketika ada yang berusaha menyelakai anak gue mungkin gitu. Itu baru gue bisa keluar lagi tuh. Kalau kayak sekarang yaudah lah gitu. Tapi lu mikir kayak kalau kondisi yang kayak tadi yang dikasih gitu lu kayak cuma satu kentang misalnya ya. Satu kentang porsi makanan. Lu bagi bertiga dan itu kan udah mengganggu Jill juga kan. Enggak makanya kan gue bilang gue kasih ke Jill satu. Enggak kalau satu Goy. Kalau satu Goy. Kan lu bagi tiga kata lu. Kan ini kan gue sempet bilang. Kalau satu gimana ya. Yaudah gue kasih ke Jill aja. Gue gak tau ya itu kejadian di real atau kagak ya. Gue gak tau ya kejadian di filmnya atau kagak. Mungkin gue kasih ke Jill aja udah biar dia makan. Terus. Ketika lu sama Goy gak makan. Ketika lu sama Goy gak makan. Stamina lu ngurang semua. Let's say amit-amit. Iya mati tinggal mati. Lewat. Iya. Jill masih misalkan masih SD gitu loh. Masih butuh lu. Masih butuh orang tua. Iya memang sudah waktunya mati aja gitu loh gue mikirnya. Ngerti gak? Karena di pola begitulah. Siapa yang mau ngurusin Goy? Yaudah pasti dia bisa survive dengan sendirinya aja gitu loh. Kalau misalnya memang mati nih. Gue harus mati gitu. Berarti memang di otak gue nih ya. Berarti memang sudah timeline hidup gue stop disitu aja. Jadi. Tapi kalau lu fight lu bisa survive. Ada kemungkinan survive. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Berarti pas lagi fight gue bisa jadi bunuh kan. Bisa. Tapi lu bisa selamat. Iya. Nah. Kayak udah berarti kan timeline hidup gue memang sudah. Di berapa hari itu. Dalam satu bulan itulah mungkin. Dalam satu bulan itu ya. Gue bisa mati hari Senin. Atau hari Minggu kan. Misalnya gue fight dari Senin sampai Minggu. Berarti di Minggu gue mati nih. Cuma memperpanjang tujuh hari gue rasa. Sama aja lah. Emang udah timeline gue dibikin sama yang di atas kayak. Oh lu mati segini. Tak. Udah terima aja gue. Gue mati. Udah mati. Tinggal mati gitu. Gue jadi penasaran nih sama pola pikirnya gue. Gue kasih satu konsep lagi. Bukan Snowpiercer. Oke. Film apa lagi nih? Gue lupa nih film apa. Tapi yang jelas gini. Let's say lu udah bertualang sampai ke satu tempat nih. Satu tempat ini anggaplah ini kayak bunker. Nah di bunker ini. Lu orang bisa hidup selama sebulan dengan cukup. Nah tapi pas sampai sebulan ini. Semua stok makanan gak ada lagi. Sementara di luar itu gambling. Bisa jadi ketemu makanan di luar. Bisa jadi enggak. Ada satu grup orang yang memutuskan. Gue mau keluar. Ada yang mau ikut gak? Lu akan memilih ikut apa tinggal di tempat itu? Ikut kalau itu. Tapi ini dengan resiko di luar itu. Ada banyak hal yang bisa bikin lu mati ya gitu ya. Bahkan pas lu buka pintu pun bisa mati gitu. Ikut kalau itu. Berarti lu siap gambling di situ ya? Nih pasrah dan berserah itu beda ya. Kalau yang nunggu di situ itu pasrah tuh. Kalau pas situasinya gue harus cari makan buat Jill. Sama kayak kita nih kerja. Berarti gue analogi ini tuh kerja ya berarti ya. Gue bisa mati kapanpun kan. Sekarang pun kita kerja bisa mati kapanpun juga gitu loh. Jadi ya sama aja menurut gue. Berarti gue lagi mau keluar buka pintu. Jill Bupak kerja dulu ya. Yaudah berarti gue kerja. Kalau misalnya di tengah jalan gue mati. Berarti saat gue bekerja gue mati. Gue akan tetap pilih itu sih. Kalau lu bang. Apa? Lu tipikalnya apa? Kayak gitu. Misalnya yang kayak tadi gue ceritain tadi. Lu pilih ikut pergi keluar. Atau lu tetap stay di situ? Ikut pergi keluar gue. Meskipun lu tau nih 80% lu keluar pas buka pintu aja pun bisa mati gitu. Iya. Small chance apapun. Selama buat anak gue bisa makan ya pasti ini lah. Iya betul. Pasti ikut. Sekecil apapun. Gue setuju. Pasti lah itu. Cuma kalau yang situasinya yang tadi gue bilang ke Igoy itu gue tetap akan beda. Gue tetap akan fight. Iya kalau gue enggak. Oh yaudah. Karena ya ujungnya untuk anak gue kan. Apalagi kalau anak masih butuh bimbingan. Let's say keluarga. Gue tetap yaudah sih. Ya sebisa mungkin gue akan hidup. Menarik 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 menarik. Apa ya. Bukannya pas lah ya. Gue kayak apapun yang di dunia ini. Kalau lu mau ambil. Ambil. Gue enggak mau pusing gue. Dengan hidup ini gitu. Makanya kayak. Atau udah gitu gue. Gue salah satu orang yang. Ya kalau yang ini. Kalau yang. Meyaudahkan hidup itu. Gue sudah lama. Yang lagi gue pelajarin sekarang itu. Ini sulit sih sebenernya ini. Menyadari kalau. Udah hari ini lakuin untuk hari ini. Itu tuh sulit tuh. Ini yang lagi gue pelajarin. Kalau hidup dengan yaudah itu gue udah cukup lama lah. Bertahun-tahun. Tapi. Menyadari hari ini. Fokus untuk hari ini. Itu gue masih sulit. Tapi itu bagus cuy. Hidupnya jadi lebih tenang gitu loh. Jadi lu bangun tidur tuh gak gerasak-grusak. Aduh. Ini pikiran. Dalam digaris bawahi dulu nih. Ini takut banyak yang salah nangkep nih. Tidak membahas ekonomi ya. Kondisi apapun. Ini ngomonginnya sifat nih. Jadi mau ekonomi di atas. Mau di bawah. Kalau sifatnya bisa seperti ini. Hidup jauh lebih enak. Ini gue garis bawahin dulu nih. Kalau misalnya. Ada yang bilang. Ya lu enak begini. Berarti lu udah gak nyamung nih. Sama omongan gue. Karena. Menurut gue. Sifat beda sama ekonomi. Kalau sifatnya lu boros. Ekonomi lu kaya. Lu akan miskin. Gitu kan. Jadi ini gue ngomongin sifat dulu nih. Kalau misalnya ekonomi gue diambil pun. Gue tetap akan yaudahlah gitu loh. Dan sebaliknya. Kalau ekonomi gue di bawah pun. Dan gue dikasih. Satu triliun. Gue akan tetap yaudahlah. Jadi ini nih. Bukan ngomongin. Lu mah enak gue begini-gini. Enggak. Ini nih semuanya sama nih. Jadi gue akan. Yaudahlah. Soalnya udah banyak banget di hidup gue yang kayak. Seharusnya bisa gue fight. Tapi gue memilih untuk tidak menambah masalah dalam masalah. Seharusnya ya. Gue bisa diminta ganti rugi. Mungkin saat bumper gue copot gitu kan. Atau apa ya. Contoh ya. Contoh. 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 Di minggu ini nih. Gue sudah mengerjakan satu video brand. Sudah selesai videonya. Bede-bede cut gue. Dari proyek tersebut. Sebenernya bisa gue fight. Karena sudah tanda tangan kontrak kan. Dan manager gue juga bisa fight. Akhirnya kayak. Kita berdua kayak. Yaudah lah. Gota gue kayak. Yaudah lah. Memang rezekinya dioper ke youtuber itu. Sebenernya udah tanda tangan tangan gue gitu. Tapi tiba-tiba dioper ke youtuber A. Jadi ya udahlah gitu. Padahal bisa di fight. Kalau secara hukum ya. Itu bisa di fight. Karena sudah taken kan. Tapi. Udah lah. Berarti memang. Buat duit susu youtuber itu. Bukan duit susu anak gue. Itu hal kecil tuh. Tapi. Berarti kan secara gak langsung. Sama kayak di Snowpiercer. Sama-sama duit susu. Tapi gue bisa yaudahlah gitu. Itu. Enggak. Bedanya. Enggak kondisi survival gue. Iya sih. Itu. Bedanya itu. Iya sih. Kalau kasus yang kayak lu. Gue juga masih yaudah. Iya iya. Ini kan kondisinya kan survival. Iya betul. Yaudah lagi. Gila lah. Cukup tau aja gitu kan. Iya gue cukup tau aja gue. Makanya mungkin temen gue dikit dulu ya. Pokoknya kalau gue udah punya anak gitu ya. Kondisi yang mengancam anak gue. Gue pasti akan fight. Ya sama dengan Igo juga gitu. Semua orang pasti gitu juga. Ya makannya makanan itu gue fight kayak gitu loh. Tentang makanan itu. Cuma kalau Igo dia gak. Kalau masih ada makanan. Dia bisa kasih anaknya. Ya dia gak makan gak apa-apa. Itu bedanya lu sama Igo. Ini menyangkut anaknya juga. Tapi dia siap berkorban. Kalau lu. Enggak. Lu juga harus makan juga. Karena gue harus melindungi anak gue kan. Iya. Kalau pikiran lu kan. Jadi gue tetap harus makan juga. Jadi biar gue gak sakit. Gue bisa jaga dia. Kalau Igo beda. Ini lu makan Jill. Papanya udah begini-begini. Ini yaudah lah. Soalnya. Iya yaudah lah. Gak bakal ada yang ngejaga orang lain cuy. Ya ini bener sih. Gak bakal ada orang yang bisa jaga anak kita. Seperti kita yang jaga dia sendiri. Tuju. Tapi ya itu. Kenapa gue bisa yaudahlah. Saat situasi kayak itu. Karena gue mikir kalau memang gue harus mati. Berarti memang. Timeline hidup gue sampai situ aja. Di otak gue udah mikirnya gitu gue. Tak mati nih. Jangan begini deh. Banyak banget orang lagi ngobrol-ngobrol. Tak. Mati. Berarti memang timelinenya aja. Nah. Di otak gue ya. Ini di otak gue memang seperti itu. Jadi kalau misalnya gue. Kasih makan Jill. Gue gak makan. Berarti memang timeline gue mati dengan seperti itu. Iya. Tapi. Tapi itu pilihan juga sebenarnya kan Goy. Pilihan. Itu kan pilihan sebenarnya. Lu pilihan lu. Lu mau fight. Biar lu gak mati sekarang. Atau lu pasti itu kan. Pilihan lu. Kalau lu gak makan kan lu udah pasti mati. Lu pasrah gitu loh. Gak tau gue. Kalau di otak gue yang sekarang ya. Lu gak mau punya masalah. Menarik nih. Menarik. Gue gak mau ada masalah sama orang. Itulah lebih tepatnya. Karena menurut gue semua orang. Ya basic manusia. Semua orang pengen. Menyelamatkan diri sendiri. Berarti intinya setelah lu mati. Apapun itu semua. Yaudah tergantung Jillnya jatuhnya kan. Tergantung anak lu jatuhnya. Tergantung anak gue. Gitu. Karena semua orang akan survive. Tapi kalau banyak orang model si Igo. Gak bakal ada peperangan itu. Iya. Dunia ini akan damai sih. Nih. Nih Bang Bang tau nih. Masalah gue sangat besar sama temen kita Bang. Temen deket kita. Yang sampe anak-anak ngumpul di rumah gue. Adalah yang. Iya, 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 iya. Itu besar loh. Gue bisa yaudah lah. Tapi cukup lama ya. Lama lah itu. Tapi gue lama-lama kayak. Oh yaudah lah. Berarti memang kejadian itu. Apa ya kayak. Buat pembelajaran gitu. Gue mau minimalisir masalah dengan manusia sih. Karena manusia pisau bermata dua. Jadi. Makanya temen gue dikit. Dan gue enjoy dengan temen dikit ini. Karena siapapun itu bisa ngebunuh gue. Jadi. Cara satu-satunya. Yaudah lah. Lu mau bunuh gue silahkan bunuh. Lu gak mudung gue ya gue respect sama lu. Udah. Itu gue. Orangnya gue. Respect. Gak mau pusing cuy. Hidup. Soalnya hidup tuh udah pusing. Masalah kita tuh banyak banget. Gak berhenti-berhenti. Tiap hari nambah mulu masalah. Itu. Gak mau pusing gue. Dengan akhir yang membagongkan itu. Yaudah lah. Kita tutup jumpa kita dalam Homi Pabodcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Homi Pabodcast. Berikutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa lagi di Homi Pabodcast.